sebenarnya tidak terlalu sempit sih berdua juga bisa sih nah ini jembatan ini adalah sungai Progo teman-teman Oke kita lanjut kita akan menuju ke hulu dari selokan Vanderwich nah itu itu adalah hulu dari serokan Vanderwich teman-teman pintu airnya kita akan coba ke situ ya teman-teman kemarin barusan direvitalisasi sih dibangun tuh dibangunkan nandunya tanggulnya Coba kita lihat ya Oh gede nih Oke teman-teman teman-teman eh saat ini saya sudah sampai di hulu dari selokan Vanderwich nah ini selokan Vanderwich nya ya dan ini adalah pintu air paling awal ya karena di sebelah sana sebelah atas itu adalah selokan Mataram nah eh selokan Vanderwich itu dulu awalnya adalah berasal langsung dari eh bendungan Karangtalon yang ada di Sungai Progo nah karena dibangun selokan Mataram maka sekarang disodetkan dari selokan Mataram sini teman-teman jadi selokan Vanderwich nanti melewati beberapa PLTMH ya PLTA gitu ya ke arah sana terus nanti akan melewati juga buk renteng nah situs sejarah buk renteng di sebelah sana eh nanti saya akan coba eh nanti saya akan coba eh ngelewati jalan inspeksi ini ya menuju ke buk renteng jadi nanti seperti apa suasana di sepanjang irigasi atau selokan Vanderwich nah tadi saya jalannya dari sana teman-teman dari jembatan gantung duet dan jembatan gantungnya itu untuk konstruksinya sudah lama ya bukan yang bangunan bangunan baru gitu karena di bawahnya itu tidak belum besi ya itu kayaknya tadi kayu gitu oke teman-teman kita akan coba lihat dari atas ya dari samping selokan Mataram saya sudah agak lama sih enggak ke sini jadi kondisi selokan Mataram nya itu sekarang seperti apa Hai setelah direvitalisasi Hai tukang jadi ini agak asat ya agak surut ya Hai karena emang daerah timur sana sedang banyak dibangun oke teman-teman ini adalah bangunan pintu air baru dari selokan Mataram nah ini selokan Mataram ya ya teman-teman kalau yang sini sih penuh ya airnya Hai ini penuh terus lah ini bangunan pintu air baru yang menuju ke selokan Vanderwich Hai nah ini kelihatan banget bangunannya baru Hai pakai kerean ya nggak pakai Anu gigi lagi tapi pakai kerean Hai ya seperti ini teman-teman pintu air baru di selokan Mataram di sekitaran eh Hai di sekitaran pintu air Vanderwich ya jadi ini sodetannya sodetan yang menuju ke pintu air untuk mengairi selokan Vanderwich jadi menuju ke arah sana Oke teman-teman dari hulu eh atau bendungan yang mengairi selokan Vanderwich kita akan menyusuri selokan Vanderwich ya teman-teman kita akan menyusuri atau lewat jalan inspeksi jadi turun ke sini teman-teman teman-teman jadi jalannya udah bagus nih udah dibuat eh cor semen gitu ya Hai cor semen nah lewat sini Hai jalan inspeksi selokan Vanderwich Hai selokan van derwich Hai sangat gede banget ya debit airnya karena dari selokan Mataram dialihkan ke sini semua wuuh lurus banget jalannya keren ada beberapa jembatan di sini ini barusan jadi ini nanti kita akan tembus di jalan yang keringan atau di jalan yang ada itunya teman-teman ya ada bok rentengnya nah kita sekarang ikutin selokan ini terus selokan Vanderwich wuuh gede banget sampai kayak ada ombaknya nah selokannya ada di bawah saya Oh ini emang baru ini jadi tanggul-tanggulnya itu barusan diperbaiki kalau yang sebelah sini udah lama sih Oke jalannya berubah menjadi jalan yang sudah agak lama ya walaupun masih bagus nah disini malah jalannya tanah ya kalau ini sebenarnya semen tapi udah agak rusak oke teman-teman sebisa mungkin saya akan menyusuri di dekat ini ya di dekat selokan ya mudah-mudahan masih bisa dilewatin sama motor nah kalau ini jalannya baru nih dan ini selokan Vanderwich ya keren banget arusnya itu gede ya arusnya gede karena disini ada nganu PLTMH mikro hidro jadi eh ada semaca membangkit tenaga air ya mikro hidro tuh ini baru ini jembatannya dan selokannya ada di bawah saya teman-teman nah coba kita cek dulu ini adalah bangunan PLTMH mikro hidro talang kerasa mikro hidro mikro hidro talang kerasa ya teman-teman oke teman-teman saat ini saya sudah berada di PLTMH talang kerasa atau pembangkit listrik tenaga mikro hidro nah turbinnya ada di sebelah dalam sana terus airnya dilewatkan ke situ teman-teman kita kita akan masuk ya oh ini sedang nggak diaktifkan ya mungkin ya turbinnya ada di sebelah dalam sini kemungkinan karena nggak mungkin kan di luar sana oke teman-teman kita lanjut menyusuri eh jembatan eh kok jembatan menyusuri selokan Vanderwitz dan ini jalan inspeksinya sangat lebar sekali ya terus selokannya juga gede dalam banget kayak selokan mataram mungkin karena kontur tanahnya ya di sini mungkin agak naik gitu kontur tanahnya nah eh kita lewat sini teman-teman jalan corblok di sini juga ada pintu airnya dan untuk tanggul kanan kirinya itu kalau menurut saya kok baru ini ya jadi masih putih gitu loh masih bersih nah selokannya menuju kesana pintu airnya nah nah selamat menikmati selamat menikmati bangunan bersejarah buk renteng dengan beberapa cerita serem destinasi wisata buk renteng nah kita sudah sampai di nyang keringan jalan nyang keringan nah seperti ini buk rentengnya teman teman nah buk renteng di sebelah kanan kita kita akan coba parkir disini teman teman coba naik kita coba naik ya tapi ini belum terlalu tinggi sih yang tinggi di sebelah sana apa lo awas ngkongan dulu Kelly ngkong ngati-hati loh jerul lah ngati-hati ini jerul banget ini nah ini teman teman jadi buk renteng itu ke arah sana ya dan ini tinggi sekali oke teman teman saya barusan naik sebentar dan ternyata arusnya gede banget ya arus dari selokan mataram selokan mataram selokan vanderwitz yang di atas buk renteng saya akan coba lewatin bawahnya ini teman teman jadi lewatin bawahnya buk renteng di sebelah sini ya jadi ini bel belok ke arah kanan sudah ada tandanya kalau lewat yang sebelah sini jangan sampai salah nah seperti ini ini barusan ngelewatin buk renteng ada pohon randu yang sangat gede teman teman katanya sih ada beberapa mitos tentang buk renteng ini terutama kemarin itu ada mobil kecelakaan yang dia itu kecelakaannya itu nyebur nyebur di selokannya gitu loh kok bisa ya oke kita akan lanjut menyusuri lagi saya akan coba menyusuri selokan vanderwitz sampai apa ya mungkin sedapatnya ya sampai nanti di daerah godean mungkin ya teman teman nah ini selokan vanderwitz buk renteng sebentar saya kok penasaran ya pengen naik naik di sisi yang sebelah sini tadi nah saya pengen naik di sisi yang sebelah sini teman teman itu adalah jembatan talang ya talang kerasa kita akan coba naik disini teman teman bismillah assalamualaikum nah ini selokan vanderwitz buk renteng oke kita melewati jalanan dulu teman teman karena buk rentengnya itu ada di tengah-tengah kampung yang gak ada gak ada jalannya jadi ada di tengah-tengah kampung sana teman teman jadi kita lewatin jalan ini jalan yang keringan nah ini selokannya sudah muncul kembali selokan vanderwitz ada di sebelah kanan teman teman nah di depan itu nanti akan ada perempatan kalau tidak salah sih selokannya lurus ya kalau ke Sleman Yogyakarta itu ke kiri kalau lurus itu ke Godean saya akan lurus kantor camat Minggir daerah daerah Minggir nah ini adalah jalan tempel gedongan masih menyusuri selokan vanderwitz selokannya ke arah sana teman teman dan disitu tidak ada jalan kita akan lewat jalan ini nah ini ini selokannya ini ini bener gak sih selokannya mudah-mudahan ya kalau misalnya tidak nyabang ini adalah selokan vanderwitz teman teman jadi kita akan ikutin terus sampai sana nanti ya masih mengikuti selokan vanderwitz dimanakan nanti selokan ini akan menghilang akan terbagi bagi kayaknya belok ke kiri itu selokannya tuh belok ke kiri teman teman wah udah kehilangan jejak saya oh ini ada jalan inspeksinya oke kita akan ikutin jalan inspeksi ini teman teman jalan inspeksi selokan vanderwitz jadi seperti ini kondisi dari selokan vanderwitz di sekitaran moyudan kecematan godian oke disini ada spot wah bagus nih spot ini pun kelapa dan di sebelah kanan adalah selokan vanderwitz teman teman terus di jalan itu itu adalah jalan godian jalan godian wah lurus banget keren nih spot persawahan nah kalau di google map ini namanya spot foto moyudan teman teman keren persawahannya luas banget jalannya lurus dan di sebelah kanan masih selokan vanderwitz teman teman infrastruktur Indonesia keren jalan sawah jadi kayak gini ya jalan inspeksi selokan vanderwitz akan sampai manakah selokan ini nantinya kita akan ikutin terus teman teman jangan skip skip videonya ini kemungkinan video berdurasi lumayan panjang ya keren banget nih wah jalannya lurus banget saya gak tahu ini nanti tembus mana ya kemungkinan tetap tembus di jalan ini sih jalan godian sih tetap fokus mengikuti selokan vanderwitz teman sekarang selokan dusun gedongan desa gedongan sekarang selokannya ada di sebelah kiri dan masuk ke kampung kampung ini kalau tidak salah jalan godian ini iya jalan godian teman teman nah saya akan terus ya terus menyusuri selokan vanderwitz ini nah disini kayak ada kantor pembangkit apa ini ya oh selokannya ke arah situ ternyata ke arah sini teman teman oh jadi tembusnya itu ke jalan tempel gedongan yang tadi lampu merah itu lurus lampu merah lurus teman teman ada orang mandi dan ternyata akan nyebrangin ini nyebrangin jalan ini nah ini adalah jalan tempel gedongan nah disini selokannya terbagi menjadi dua teman-teman terbagi menjadi dua ke sana dan juga ke sana dan sudah kecil ya sudah kecil sudah kecil terus kemungkinan jalannya juga gak ada jalan yang kesana karena itu sudah kayak persawahan dan kampung-kampung juga dan yang disini juga jalannya kemungkinan kecil oke untuk sepertinya untuk susur selokan panderwits saya akhiri sampai disini aja teman-teman sampai di titik dekat perempatan moyudan dekat perempatan lampu merah moyudan nah terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga video yang sederhana dan singkat ini bisa sedikit memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya bye-bye bye selamat menikmati